selamat menikmati selamat menikmati penciptaan toko islam ini guys yang memukau dunia pasti banyak sekali istilahnya toko-toko islam yang terdahulu juga yang membuat sebuah terobosan-terobosan ataupun penelitian-penelitian ataupun apa ya bisa dikatakan eksperimen seperti itu dan mereka menciptakan sebuah hal yang mungkin kadang tidak masuk akal ataupun memang membuat orang itu terkejut di seluruh dunia begitu kan guys oke langsung saja guys kita upload videonya let's go subscribe guys sebenarnya untuk video kali ini Fakta ingin keluarkan pada bulan ramadhan namun kerana ramai yang memberikan cadangan yang sama untuk 3 minggu ini jadi Fakta rasa Fakta keluarkanlah untuk minggu ini tapi nanti korang jangan lupa bagi cadangan untuk bulan ramadhan tau oke sejak dari zaman dahulu sebenarnya ramai tokoh-tokoh islam telah membuat penciptaan yang terkenal jauh mendahului zaman mereka dan telah mengubah dunia namun banyak di antara pencipta-pencipta ini tidak diceritakan penciptaan mereka dinafi, disembunyikan malah ditutup oleh pencipta-pencipta dari barat jadi dalam video kali ini jom bersama melihat kegemilangan tokoh islam di dalam 10 ceritaan tokoh islam yang memukau dunia eh, sebelum tu jangan lupa subscribe Fakta tau dan jangan lupa tekan loceng 10 algebra ini merupakan salah satu tajuk kegemaran Fakta dalam matematik masa sekolah dulu namun korang tahu tak teknik algebra yang sering digunakan untuk menyelesaikan pelbagai masalah dalam pengiraan dalam pelbagai bidang seperti matematik kejuruteraan ekonomi dan perubatan sebenarnya dicipta oleh tokoh islam pada abad ke-9 iaitu Al-Qawarizmi atau nama penuhnya Muhammad Ibn Musa Al-Qawarizmi malah perkataan algebra itu sendiri diambil daripada tajuk sebuah kitab hasil karyanya dia dipanggil Al-Jabbar wal-Muqabalah dan bermaksud pertimbangan dan imbangan punya lah besar sumbangan beliau dalam bidang matematik ini sehingga kan perkataan algoritma atau algoritm sebenarnya diambil daripada nama algoritmi iaitu nama Al-Qawarizmi yang diterjemahkan ke bahasa latin 9 Berus gigi seperti yang kita sedia maklum keperibadian Nabi Muhammad yang sangat sukakan kebersihan banyak diceritakan dalam sirah baginda termasuklah perbuatan baginda yang sering memberus giginya menggunakan kayu miswa atau siwa atau lebih dikenali dengan kayu sugi sebenarnya penggunaan ranteng sebagai berus gigi telah lama wujud sejak zaman mesir purba lagi namun ia boleh terkenal apabila dipopularkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi manusia pertama bersugi menggunakan ranteng daripada pokok arak atau nama sertifiknya Salvadoran Persica perbuatan baginda itu kemudian dijadikan asas dalam penghasilan berus gigi yang ada sekarang malah banyak kajian mendapati kebaikan dan keberkesanan pokok ini dalam penjagaan kebersihan mulut ditambahkan lagi apabila WHO pada tahun 1986 telah mensyorkan penggunaan kayu sugi setelah beberapa kajian mendapati bersugi dengan kayu pokok arak lebih bersih dan berkesan daripada penggunaan berus gigi biasa disebabkan itulah kalau kita lihat penggunaan kayu sugi masih digunakan sehingga hari ini dan banyak ubat gigi zaman sekarang menggunakan bahan daripada pokok arak 8 Kriptografi Secara amnya kriptografi merupakan teknik komunikasi yang melibatkan dua proses iaitu penyulitan atau encryption dan penyasulitan atau decryption yang digunakan untuk melindungi maklumat dan keselamatan contohnya seperti kad ATM telegram sulit kata laluan akaun sosial media korang dokumen cipher malah password kepada wifi Selain cerita segala maklumat rahsia memerlukan teknik kriptografi untuk menghalang pihak ketiga dari mengetahuinya tanpa kebenaran namun siapa sangka teknik yang banyak digunakan untuk melindungi data di zaman ini sebenarnya telah dicipta sejak ribuan tahun dahulu oleh seorang tokoh Islam matematik terkenal iaitu Al-Kindi atau nama sebenarnya Abu Yusof Yaakub Ibnu Isha As-Sabah Al-Kindi beliau yang merupakan pengarang dokumen kriptologi tertua di dunia iaitu A Manuscript on Disaffering Cryptographic Message di mana pada manuscript itu tergandungnya teknik-teknik kripto terkenal yang masih diajar dan digunakan hari ini 7 Robot Kalau korang nak tahu penciptaan teknologi robotik yang korang nampak sekarang ini kebanyakannya terhasil dan terinspirasi daripada idea tokoh pereka Islam terkenal Al-Jazari atau nama sebenarnya Badi Uzzaman Abu Is Ibnu Ismail Ibnu Al-Razas Al-Jazari bukan sahaja digelaskan sebagai bapa robotik malah beliau juga merupakan orang terawal yang memperkenal pengatur caraan atau programming yang banyak digunakan dalam kebanyakan teknologi kini malah banyak teknik dan idea beliau digunapakai dalam pembangunan teknologi sekarang seperti model kertas lamination termasuklah pump tandas yang bukan sahaja kurang malah hampir satu dunia guna Haa Punyalah hebat ciptaan Al-Jazari sehingga kan Leonardo da Vinci iaitu pencipta terkenal dari Itali juga didakwa banyak mengambil inspirasi daripada ciptaan Al-Jazari untuk menghasilkan ciptaannya Salah satu ciptaan paling terkenal Al-Jazari adalah Jam Gajah Gergasi di mana jam yang sangat unik ini memiliki mekanisme yang akan teraktif dengan sendiri setiap kali setengah jam berlalu dan proses ini akan berulang tanpa henti teknologi ini kemudian dijadikan inspirasi kepada penghasilan jam kuku 6 Kapal Selam Kebanyakan daripada kita difahamkan bahawa pencipta pertama kapal selam adalah Cornelis Drabel iaitu seorang jurutera dari Belanda namun sebenarnya terdapat beberapa penulisan sejarah telah membuktikan bahawa kapal selam pertama di dunia telah tercipta pada zaman Usmania yang diberi nama Tahtil Bahir di dalam catatan itu didakwa sebenarnya kapal selam pertama di dunia dicipta oleh Ibrahim Effendi dari zaman Empire Usmania sekitar tahun 1720 Masihi yang digunakan untuk meraihkan banyak upacara-upacara oleh Sultan Ahmad ketiga kapal selam itu memiliki bentuk seperti buaya dan ada yang mengatakan berbentuk seperti ikan akan bergerak perlahan menuju ke arah Sultan sebelum menyelam ke dalam laut selama setengah jam dan kemudian muncul semula ke permukaan 5 Kamera Mesti korang terkejutkan Ya kamera juga sebenarnya tercipta daripada tokoh Islam sebenarnya kamera pertama tercipta dalam sejarah adalah kamera obskura konsep kamera ini pertama kali diutarkan oleh tokoh Islam iaitu Ibn Al-Haytham namun kamera ini tidak mengambil gambar sebaliknya ia memfokuskan cahaya melalui lubang kecil dan menayangkannya pada skrin sebenarnya kamera itu menggunakan teknik yang boleh jumpa secara tidak sengaja ketika beliau sedang membuat kajian untuk mempelajari gerhana matahari Al-Haytham telah membuat satu lubang kecil pada bidainya di dalam sebuah bilik yang gelap dan apa yang mengejutkan cahaya matahari yang muncul dari lubang itu telah menghasilkan imej terbalik dengan hasil kajian ilmu optik inilah yang menjadi asas bagaimana kamera di seluruh dunia kini berfungsi 4 Cermin Mata siapa yang pakai cermin mata? cuba korang bayangkan kalau cermin mata tidak dicipta sebenarnya terdapat beberapa tokoh Islam yang telah terlibat dalam penciptaan cermin mata pada awalnya cermin mata dicipta oleh Abbas Ibnu Firnas iaitu tokoh Islam dari Spanyol di mana beliau telah mencipta kanta pembesar pertama di dunia dengan menggunakan batu batu tersebut akan digilap sehingga menjadi kaca bulat yang sangat jenis di mana ia kemudian akan digunakan sebagai kanta pembesar untuk membaca namun teknologi ini kemudian dinaik tarang oleh Ibnu Al-Haytham setelah beliau menjumpai teknik optik disebabkan penglihatan Al-Haytham semakin lemah beliau telah menjalankan pelbagai eksperimen dengan menggunakan teknik Abbas dan digabungkan dengan tekniknya bagi menghasilkan cermin mata untuk membantu beliau membaca dan terhasillah cermin mata kanta cembung Tiga Kapal terbang Masa sekolah dulu mesti korang ada belajar manusia pertama yang mencipta kapal terbang adalah adik-beradik Wright kan namun korang tahu tak walaupun adik-beradik Wright mencipta kapal terbang bermotor pertama sebenarnya manusia pertama di dunia yang terbang adalah Abbas Ibnu Finas ya betul selain daripada menyumbang kepada penciptaan cermin mata Ibnu Finas juga telah mencipta peluncuk udara pertama di dunia ketika beliau berusia antara 65 hingga 70 tahun beliau telah bertindak untuk menguji ciptaannya itu dengan melompat dari tebing gunung Jabal di Yaman dan beliau terus terbang sekurang-kurangnya 10 minit namun beliau telah membuat kesilapan apabila tidak menitik beratkan mekanisme pendaratan sehingga beliau mengalami kemalangan ketika mendarat dan menyebabkan tulang belakangnya patah walaupun beliau gagal melengkapkan penciptaannya namun blueprint mesin terbangnya telah dijadikan asas kepada penciptaan kapal terbang abad ke-20 2 Sabun kalau korang nak tahu penggunaan sabun sebenarnya telah berpula sejak zaman Babylonia lagi di mana sabun ini dihasilkan dengan campuran lemak minyak dan garam namun pada masa itu sabun bukanlah digunakan untuk membersihkan diri tetapi digunakan untuk membersihkan peralatan rumah jadi sabun itu akan mengeluarkan bau yang agak kurang enak sehinggalah pada abad ke-9 Masihi apabila Muhammad Ibn Zakaria Al-Razi atau dipanggil sebagai Reza seorang tokoh kimia Islam terkenal dari Iran telah bertindak mengubah sabun pada masa itu dengan mencampurkan minyak zaitun dan lemon yang akan menghasilkan bau wangi hasil ciptaan hasil ciptaan beliau ini bertujuan agar sabun itu boleh digunakan pakai pada badan bagi memudahkan umat Islam pada masa itu untuk menjaga kebersihan diri dan mencegah bau badan terutamanya ketika waktu solat sejak dari itu penggunaan sabun telah digunakan secara berliluasa dan berubah-ubah dengan pelbagai aroma dan bentuk sehinggalah kepada sabun yang kita guna sekarang ini Menurut catatan sejarah sebenarnya kopi didakwa pertama kali di Banco di Yemen sekitar abad ke-9 yang pada masa itu digunakan untuk membantu para sufi menjaga sepanjang malam ia kemudiannya dibawa ke Kahira oleh sekumpulan pelajar dan tidak lama selepas itu fenomena kopi tersebar ke seluruh dunia namun siapa sebenarnya yang mencipta ramuan kopi ini menurut legenda didakwa kopi ini mula-mula ditemui oleh seorang pengembala kambing muslim dari Ethiopia pada abad ke-9 bernama Kadi atau Khaled beliau mula menyedari hal ini selepas kambingnya memakan buah beri dari pokok tertentu tiba-tiba kambingnya menjadi sangat bertenaga dan tidak mahu tidur pada waktu malam namun kisah mengenai Kadi itu merupakan cerita yang disampaikan secara turun-temurun dan tidak mempunyai catatan sejarah sehingga kini misteri siapa yang mula-mula mencipta kopi masih menjadi tanda tanya namun dunia mengakui bahawa kopi itu datangnya dari negara Islam okelah itu sajalah untuk video kali ini di kesempatan ini Fatah ingin melahirkan rasa dukacita dengan tragedi gempa bumi yang menipu negara Turkiya dan Syria yang mengorbankan hampir 42,000 mangsa marilah sama-sama kita mendoakan agar mereka dikunikan kesejahteraan kesabaran dan ketabahan semoga kita semua dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah jumpa lagi di video akan datang assalamualaikum semua bye waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys itulah tadi 10 ciptaan tokoh Islam yang memukau dunia dan sampai sekarang pun masih dipakai ya guys ya Allahu akbar itulah ya banyak sekali istilahnya ulama-ulama ilmuwan-ilmuwan daripada Islam yang mana dulu itu ada guru saya juga mengatakan bahwasannya pada zaman dahulu itu banyak kajian-kajian ataupun apa ya catatan-catatan mereka itu diambil dicuri oleh orang-orang barat seperti itu dan lalu mereka dibunuh semuanya itulah ilmuwan-ilmuwan yang dari Islam yang mana tidak juga disebutkan di dalam sejarah yang formal untuk umum seperti itu hanya orang-orang tertentu saja yang mempelajari sejarah-sejarah itu yang paham seperti itu sama halnya dengan fakta channel ini yang mana sumbernya sangat-sangat valid sekali seperti itu guys ya oke guys itu saja video kali ini semoga itu menambah wawasan dan pengetahuan kita semua ya guys tentang 10 ciptaan tokoh Islam yang memukau dunia dan sampai sekarang pun masih dipakai kayak sikat gigi ya kan pesawat terbang terus istilahnya algoritm nah kalau kita punya akun youtube ataupun punya yang berkenaan dengan algoritma itu teman-teman yang membuat adalah orang-orang Islam terdahulunya Allah wah akbar sangat bangga kita ya guys ya orang Islam itu sangat-sangat pandai sekali ya kan paham agama paham ilmu pengetahuan memang di dalam Al-Quran disebutkan juga ya kan akan ditinggikan derajatnya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan ini sangat-sangat penting sekali bagi kehidupan kita dan juga disarankan juga dianjurkan juga kita menuntut ilmu pengetahuan tapi utamakan yang ilmu agama seperti itu guys kalau ilmu agamanya sudah bagus ya kan Al-Qurannya sudah bagus ya kan maka insyaallah ilmu pengetahuan pun akan ikut serta seperti itu karena semua ilmu pengetahuan itu berada di dalam Al-Quran guys ya kalau kita istilahnya faham dan mengkaji ataupun mengaji istilahnya tentang bagaimana tafsir Al-Quran bagaimana istilahnya apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran maka insyaallah kita akan faham seperti itu oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax